Selamat sore pemirsa Binus TV, kita berjumpa lagi dalam program Sosok, sebuah program yang inovatif dan inspiratif yang menghadirkan sesosok individu yang dapat memotivasi kita untuk menggali ruang ide kita secara lebih maksimal. Nah, sosok kita pada sore hari ini adalah seorang seniman dan seorang kartunis yang karya-karyanya digemari karena sangat kritis. Untuk lebih jelasnya, kita ada profil narasumber yang sudah dihimpun oleh tim Binus TV, ini dia. Terlahir dengan nama lengkap Muhammad Misrat di Jakarta 23 Juli 1970. Miche, begitu beliau biasa disapa dan dikenal banyak orang. Miche adalah seorang kartunis yang karya-karyanya sudah sangat terkenal dan digemari masyarakat Indonesia khususnya Jakarta karena sangat membumi. The Beatles, Walt Disney, Datuk Pelat Kartunis Malaysia dan jurnalis Joe Sacco adalah panutan beliau dalam berkarya. Alumni Desain Grafis Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta ini sebelumnya menekuni bidang grafik desainer. Namun, beliau memutuskan untuk melepas pekerjaan itu dan mulai menekuni sebagai kartunis dengan konsekuensi honor kartunis yang cukup menyedihkan di kala itu. Bapak beranak satu ini memakai tokoh utama dirinya sendiri dalam setiap karyanya dan selalu mengangkat tema tentang kehidupan sehari-hari warga Indonesia. Nah itu tadi sedikit cuplikan tentang narasumber kita pada sore hari ini yaitu Mas Miche Misrat. Penasaran? Maka jangan kemana-mana, tetap di Sosok. Terima kasih telah menonton! Oke, terima kasih pemirsa masih kembali di Sosok. Nah, tema kita hari ini adalah perjuangan di kacamata minoritas, Mas. Sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita, Mas Miche Misrat. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik. Lagi sibuk apa aja nih, Mas? Ya, seperti biasa menggambar terus. Menggambar dan menggambar terus. Tidak ada kesibukan lain di luar selain menggambar? Ngurus dua anak. Ngurus keluarga aja gitu ya, jadi kepala keluarga. Iya. Oke, nah. Mas Miche ini kan seorang kartunis ya, Mas? Seorang kartunis sekarang itu sudah terkenal. Sudah banyak karya-karyanya yang dikenal sama masyarakat ya, Mas? Nah, kita mau flashback nih. Gimana sih perjalanan karir Mas Miche dari awal sampai sekarang? Awalnya ya suka. Suka baca komik. Itu dari kecil tuh? Dari SD? Dari SD suka baca komik. Dari SD suka baca komik. Suka mencontek. Suka mencontek. Mencontek gambar dari komik yang saya baca. Itu pasti ya. Berarti bukan mencontek pelajaran? Nah, bukan. Itu dilarang ya? Oke, terus? Dan itu terus berlanjut. SMP, set terus. Jadi tidak ada jeda saya berhenti gitu ya. Menggambar tuh. Garpun dalam pelajaran sekolah, saya muncul-curi waktu untuk menggambar gitu. SMP selalu bagus. SMA juga masih berlanjut. Akhir SMA, aku sudah berani mengirim karya-karya saya ke beberapa media. Dan Alhamdulillah itu dimuat ya. Dimuat, oke. Dengan honor yang sangat minim sekali waktu itu ya. Jadi kita gak ngeliat itu ada kebanggaan yang amat sangat ya kalau. Karena kita itu dimuat di salah satu media. Bisa masuk di media gitu ya. Itu gue sangat. Senang banget, bangga gitu ya. Oke, nah terus dilanjutkan. Akhirnya, saya memutuskan untuk kuliah yang urusannya tetap menggambar-gambar juga gitu. Di IKJ ya, mas ya? Iya. Kalau itu saya melamar di ITB gak diterima. Oh, di ITB. Akhirnya, saya diterima di IKJ ya. Jurusan desain pastinya ya? Iya, kecil ya. Ternyata tidak ada jurusan kartun itu gak ada. Oh, gak ada yang gak ada jurusan kartun. Emang semua di universitas gak ada kartun itu gak ada? Gak ada, gak ada. Gak ada, oke. Ilustrasi pun gak ada. Adanya desain grafis. Iya, nah ilustrasi itu di bagian dari desain grafis gitu. Jadi hanya ada sebagian kecilnya gitu. Semacam kayak peminatan bukan sih, mas? Jurusannya oke desain grafis tapi peminatannya di ilustrasi. Gak ada juga sebenarnya. Oh, gak ada juga? Gak ada juga. Emang harus diambil semua. Enggak diambil semua. Ya udah, dengan terpaksa ya saya ambil. Ya, sebenarnya masih desain grafis waktu itu ya. Sekarang kan udah DKV ya. DKV ada jurusan animasi juga gitu. Iya. Sekarang udah ada animasi, dulu boro-boro. Itu tahun berapa tuh, mas? Lulus kuliah? Saya masuk kuliah tuh tahun 88, sudah tua bener ya. Sudah dewasa. Jadi pas habis dari selesai kuliah, langsung mengirim gambar ke media atau? Nah, waktu kuliah saya sudah, gambar saya tuh sudah dimuat di harian Kompas. Di Kompas sudah ada? Di Kompas Minggu. Waktu itu masih lepasan ya, kalau sekarang kan saya lebih tetap ya. Oh, udah tetap ya. Dulu emang lepasan aja. Saya ngirim 15 kartun yang dimuat cuma 1. Oh gitu. 14 dibuang. Jadi emang pengorbanannya emang. Itu kalau ada passion ya. Maka sekarang kan kalau ngirim 5 nggak dimuat udah nyerah gitu. Iya. Udah patah harang gitu. Iya. Saya hajar terus. Hajar terus. Jadi ngirim 15 cuma 1 dimuat, udah senang sekali. Terus kirim lagi. Kirim lagi gitu. Oke, nah tadi kan pas masih kuliah aja sudah mengirimkan gambar ya ke media Kompas gitu ya. Iya. Nah terus sampai sekarang tuh? Atau masih punya kesibukan lagi waktu itu tapi dicoba yang lain gitu? Waktu itu untuk hanya kepuasan aja sih ya. Ngirim ke media Kompas gitu ya. Lalu kan dulu ada apa ya istilah. Kalau bisa tembus Kompas sudah bagus lah gitu. Karena Kompas waktu itu sudah punya nama ya? Iya. Sampai sekarang. Oh iya. Mesti jadi acuan gitu ya. Sampai sekarang Mas? Sampai sekarang. Sampai sekarang udah kirim gambar terus, kirim gambar terus. Ya setiap munggu gitu. Kan udah rubrik tetap. Nah berarti emang bermula dari hobi ya? Dari hobi yang cuma sekedar baca, sekedar nonton kartun. Kira bisa jadi satu pekerjaan yang memuaskan, yang mapan lah ya bisa dibilang lah ya Mas? Hmm itu tergantung ya? Tergantung si orang ini ya? Nah tema kita kan juga tadi hari ini kan perjuangan di kacamata minoritas. Nah menurut Mas Richa sendiri pekerjaan yang sedang Mas lakuin ini minoritas gak sih? Saya bilang iya, gak cukup, gak begitu banyak ya. Gak begitu banyak. Orang berani terjun di profesi. Apalagi untuk jadi satu pekerjaan yang utama lah ya. Jadi profesi gitu ya. Kalau sekedar hobi ya banyak sekali ya. Orang kursus semangat, kursus komik, kursus kartun itu banyak sekali. Tapi untuk berani mengambil jalan hidup lewat profesi ini saya juga gak yakin banyak yang berani gitu ya. Oke. Nah sebenernya apa sih yang membedakan kartun yang dibuat Mas Mice dengan kartun yang dibuat oleh orang lain? Pada secara skill sama aja ya. Tapi secara mungkin tema ya, tema cerita ya. Saya juga gak nyangka ya. Ternyata tema cerita yang realita, yang sehari-hari potret sosial itu ternyata digemari juga gitu. Pada awalnya kan orang dulu masing-masing hanya gembar dengan cerita fiksi gitu ya. Iya cerita yang superhero. Iya superhero, fantasy gitu. Dan banyak penerbit, ngapain mau ceritain? Apa? Hidupan sehari-hari yang udah kelihatan begitu mesti digambar lagi. Iya. Banyak penerbit yang mulai agak menolak ya. Tapi padahal emang musuh itu sangat, gimana ya? Sangat, emang sangat digemari sama publik ya? Mungkin karena medianya kartun ya. Karena kita motret realita lewat. Jadi yang paling berat dibuat lebih soft, lebih gampang. Lebih ringan, jadi lucu gitu. Mas Micah sedia juga kesibukannya ngisi di harian rakyat merdeka ya juga ya? Selain di kompas di rakyat merdeka juga sama bikin-bikin buku ya? Jadi buat pemirsa nih, yang belum kenal Mas Micah, Mas Micah ini seorang kartunis yang sudah banyak banget karyanya. Buku-bukunya juga sudah banyak. Ada berapa buku yang sudah Mas Micah hasilkan? Mungkin belasan ya. Belasan buku ya. Tapi satu buku aja juga sebelah ini ya. Ya. Berarti karyanya juga sangat banyak nih. Ada Lost in Bali, ada, wah macem-macem. Nah juga ada dikit dari koran, dari kompas juga ada ya Mas Micah. Nah, kartun yang digambar oleh Mas Micah sendiri juga genrenya sosial dan politik ya? Beda dari yang tadi ya. Kalau tadi nggak superhero segala pun. Ini yang potres sosial yang ini ya? Nah, selama perjalanan karir Mas Micah dari awal sampai sekarang pernah jatuh bangun nggak? Pasti ya. Apalagi pekerjaannya juga minoritas gitu ya? Semua profesi pernah ngalamin itu pasti. Sebelum saya nekat ya terjun ke profesi kartunis atau komikus ya. Sebelum saya sempat kerja juga di Biro Design konsultan, pernah juga ya. Itu berapa tahun ya. Dan agak jenuh juga ya. Itu ya saya bilang ya zona aman saya lah di situ. Pokoknya Mas Micah meninggalkan zona aman ya? Meninggalkan zona aman ya? Meninggalkan zona aman ya. Sempat berapa tahun lah saya dapat gajian. Mau tiap bulan dapat gaji, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang pesanan orang. Maunya begini, maunya begitu. Kita akan ngomongin-ngomongin lanjut ya Mas ya. Tapi Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sosok. Oke, terima kasih Pemirsa masih tetap di Sosok. Nah, kita mau lanjutin perbicaraan kita dengan Mas Micah. Tadi sebelum komersial break, kita ada ngomongin tentang jatuh bangun perjalanan Mas Micah ya. Nah, itu bisa dilanjutkan Mas. Tadi sampai mau keluar dari zonanya Mas. Ya. Kebenarnya passion saya tuh bener ingin membuat cerita ya lewat kartun ya. Bercerita pada orang lewat media kartun. Itu bisa komik, komik strip atau apa gitu. Iya. Tapi karena saya terkungkung, zona aman saya ya, saya mesti masuk kerja 9 to 5 ya. Oh, peranan juga ya? Berarti di kantoran gitu? Iya. Kantoran gitu emang. Ya, harus kadang lembur ya. Jadi ya, energi saya, saya tetap harus memaksa untuk menggambar juga gitu. Lelah sekali gitu. Capek banget. Saya harus menghidangkan dua-duanya, fashion saya dan zona aman saya. Ya, saya mesti mengalahkan salah satu dari dua ini. Mesti dikorbanin lah ya? Iya. Ada yang dikorbankan dari ini ya. Oke. Saya malah mengorbankan zona aman saya. Saya memenangkan fashion saya di kartun ini. Di gambar? Iya. Ya. Kalau saya mau total ya, yang saya sukai ya saya harus meninggalkan zona aman itu. Nah, itu kan jadi kejatuhan, jatuh bangunnya perjalanan karir Mas Nietzsche di situ ya sampai bergelutnya harus kerjaan yang gimana sih? Harus kerjaan yang mayoritas atau minoritas? Ya. Kan kartun kan orang tahu ya. Banyak kan untuk biaya hidup tuh kayaknya kurang lah. Profesi itu. Itu pandangan orang-orang tuh pasti kayak gitu ya. Iya. Kartun bisa dapet apa sih dari kartun gitu ya? Iya. Bisa hidup dari kartun gitu. Itu jatuh bangunnya sih ya? Ya. Nekat lah itu emang. Perlu kenekatan emang. Sampai jenung juga pernah Mas? Enggak sih kalau emang. Oh ini apa lagi yang mau digambar gitu? Enggak sih enggak. Enggak pernah jenung. Karena saya udah komitmen saya milih ini gitu. Berarti passion bener-bener. Iya. Insya di sini. Berarti pemirsa nih, passion itu bener-bener bisa ngebikin kita dari yang gak mau bisa jadi mau ya. Dari yang gak bisa jadi bisa gitu. Yang gak bisa jadi bisa. Pokoknya berarti teman-teman di rumah yang lagi menjalankan usaha juga ya. Atau lagi mau menjalankan pekerjaan juga. Harus punya passion ya Mas. Betul ya. Itu. Biar bisa. Oke. Nah itu. Mas Meichen nih untuk bangkit dari kejatuhannya itu selain dari passion itu gak emang. Gimana sih cara untuk bangkitnya? Kadang-kadang orang yang udah jatuh. Yang kayak tadi Mas bilang udah gambar kirim gambar. Terus gak diterima frustasi. Gak tau lagi mau ngapain kayak gitu. Untungnya kan saya berdua ya. Saya berani ngambil apa keputusan itu karena ada bini kan waktu itu juga. Oh ya. Jadi ada penyemangat lah antara berdua ini kita saling melengkapi gitu. Kalau sendiri juga mungkin gak akan bisa kali mungkin ya. Gak mungkin kalau orang lain bisa lebih bagus lagi kan. Mungkin ya kita saling kasih semangat ada bini ada saya. Ya udah. Ya ini bener. Mengolah bini Mice. Tapi masih ketemu Mas Mice gitu ya? Ya bini dan Mice. Ya terus. Alhamdulillah banyak yang suka karya bini Mice. Ya udah berapa puluh tahun kita bersama kan. Ya ada kabar gak enak lah. Akhirnya kita mesti sendiri-sendiri lagi sekarang. Sendiri-sendiri lagi. Itu banyak sekali pertanyaan. Mungkin udah ratusan pertanyaan kali ya. Untuk ke saya tuh. Kenapa gini. Kenapa bubar. Kenapa pisah ranjang. Terus. Jadi akhirnya yang punya usaha masing-masing. Tapi Mas Benny juga masih bergelut di dunia. Masih sangat produktif. Sama lah kita berdua. Sama-sama lah ya. Masih jadi partner juga lah ya. Iya. Betul. Oke nah. Ehm. Dari orang tua gimana Mas? Dulu. Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Wah itu yang jadi. Jadi permasalahan waktu itu mungkin ya. Nah itu gimana? Terus gak setuju gimana cara menyakinkan orang tua supaya. Yaudah emang ini loh. Menyakinkannya dengan ancaman. Kalau tidak masuk sekolah sini rupa. Mendingan tidak kuliah. Waduh. Keputusan. Mengancang orang itu. Oke terus jadi ya. Ya daripada anaknya tidak kuliah yaudah. Mending kuliah aja. Tapi sekarang orang tua bangga dong. Udah Mas Benny sudah. Dari dunia kartun yang tadi dilarang. Maka kita harus buktiin gitu. Oh ya betul. Kita harus buktikan gitu. Kalau pilihan kita. Kita harus buktikan. Nah tanggapan orang tua dan orang lain nih. Mengenai pekerjaan Mas Mice. Banyak yang gak nyangka juga ya. Banyak yang gak nyangka. Mas Mice sendiri juga gak nyangka gak sih? Iya gak nyangka. Dunia kartun bisa. Apa ya bisa. Ternyata bisa senangin juga gitu. Banyak juga yang menyukai gitu. Itu yang saya juga. Sampai sekarang gue gak tau kenapa. Kayak-kayak. Banyak hal-hal yang gak nyangka. Yang gak bisa diprediksi sama kita sendiri ya. Iya. Kan Mas Mice juga genrenya juga politik dan sosial ya. Dan kritis banget nih ya. Mengenai potret kehidupan saat ini ya gitu. Iya. Pernah dapat kritik juga? Sering. Terus gimana tuh cara mengatasinya, menanggapi kritik tersebut? Diam saja. Dan terus aja? Iya. Terus aja berkarya gitu. Kan ini hanya opini ya. Ya biasanya yang tidak suka itu ya mungkin yang merasa terserang. Sebenarnya bukan maksud saya menyerang ya. Kan saya hanya memotret gitu ya. Oh iya. Mungkin dia ke potret mungkin saat itu. Oh iya. Ke potret? Itu aja sebenarnya. Saya tidak menjelak-jelakan. Tidak membagus-baguskan. Menggambar apa adanya. Menceritakan apa adanya. Mungkin pas saat itu ya. Dia ngapes kali mungkin dia yang ke potret. Apa? Melempar balik kritikan gitu. Pernah ditolak gak sih Mas? Untuk ngepotret gambar kehidupan? Pernah. Pernah. Ya itu mungkin kalau sudah melenceng ke fisik orang ya. Oh iya. Terus. Kalau Sarah ya udah pasti lah itu. Aku gak berani buat lah. Sama pornografi tiga itu aja kok. Jadi pernah ditolak dan Mas Miche juga belajar dari kesalahan. Oke nih. Iya. Kalau ngambil dari sisi sini tuh kayaknya kurang menuju gitu ya. Gak perlu. Jangan terlalu ekstrim lah ya. Emang harus ada bijak sedikit. Berarti emang setiap orang juga harus apa ya. Harus mau belajar dari pengalaman ya. Dan mau mencoba. Bener gak sih berani mencoba? Sip. Iya. Sebenarnya pekerjaan minoritas gak cuma sebagai seorang kartunis. Banyak pekerjaan minoritas lainnya. Iya. Tapi asal dia mau coba dan punya passion yang. Ya tekun ya. Tekun ya betul ya. Tekun terus aja. Kalau saya gak tekun mah aduh. Iya betul. Kan kartunnya sekarang udah tau. Mau jadi komikus. Royalty cuma sepuluh persen. Kabur. Harus tekun. Harus kreatif ya. Iya. Nah cari inspirasi itu dari mana? Banyak. Untuk gambar. Oke lah kalau ngegambar. Masalah ngegambar itu urusan skill. Untungnya kan aku kan cuma temanya kan sehari-hari ya. Nah jadi inspirasi itu di depan saya. Iya. Gak fiksi. Gak fantasi. Gak perlu merenung. Aduh menghayal gak. Gak mencomot emang dari. Iya nonton berita-berita. Terus ada. Dari tetangga. Dari temen. Berarti emang inspirasi datang dari sekeliling kita juga. Iya. Yang gak susah sebenarnya. Iya. Hanya butuh kepekaan aja sih. Kejailan gue itu aja. Itu untuk sebagai seorang kartunisnya juga ya. Tapi kalau untuk pekerjaan minoritas yang lain. Gimana biar bisa bertahan. Selain punya passion. Apa ya. Mungkin aja pemirsa dirumah. Juga ada yang sedang melakukan pekerjaan. Tapi yang pekerjaannya bisa dibilang minoritas juga gitu loh. Itu tetap balik kesitu lagi sih ya. Passionnya. Passionnya. Kalau emang. Passionnya disitu. Pertahankan aja terus. Tekun terus. Jangan cepet ngerah gitu. Kalau takut mas. Misalnya. Aduh. Iya ya. Nanti jadi kartunis tuh. Bisa mapan gak ya. Bisa menghidupi keluarga gak ya gitu. Kalau takut tuh gimana. Itu kan. Saya lawan ketakutan aku itu kan. Oh. Berarti harus bisa ngelawan ketakutan. Harus dilawan. Harus dilawan. Mas Micah ini juga udah seorang yang sukses ya mas ya. Hmm. Dibilang sukses ya. Enggak juga lah. Enggak. Berendah nih bro. Belum lah. Tips dan triknya mas. Supaya bisa jadi seorang yang ya paling gak bisa dikenal. Bisa karya-karyanya bisa dikagumi oleh orang lain. Satu. Bekarnya karena. Dari hati. Iya. Senang. Jadi apa adanya. Tidak berkarya mau dipuji. Terus enggak. Itu beda keluarnya ya. Kalau dari dalam bener ya. Kita berkarya ya. Itu beda. Harus ngelakuinnya juga pakai hati ya mas? Iya. Emang ya. Sebaliklah ke passion ini gitu lah. Itu aja sih sebenernya. Selain itu mas. Kalau misalnya yang masih belum peka. Atau enggak mencari kepekaan sendiri itu gimana sih? Nah ke. Ini kegembiraan yang amat sangat saya dapet ya. Dari berkarya itu kalau orang terhibur. Betul. Berarti emang. Setiap orang tuh harus introspeksi diri ya. Dia tuh. Senangnya tuh gimana sih. Atau kalau memang ngebuat orang lain terhibur ya dengan cara ini. Iya. Berarti harus kreatif. Betul mas. Dan kalau orang terhibur itu saya makin semangat berkarya lagi. Berarti saya bermanfaat buat orang lain gitu. Oh iya. Terakhir nih mas. Tips dan. Maksudnya sorry. Pesan-pesan apa sih yang mas mau sampaikan ke pemirsa dirumah. Tentang ya pekerjaan mereka. Atau tentang memandang sebuah pekerjaan yang minoritas. Itu seperti apa bisa ditemukan? Tetep. Balik lagi ya. Yang sebelum-belumnya ya. Berani meninggalkan zona aman itu yang paling berat ya. Kedua. Tekun. Yang profesinya. Sama. Ya. Sebaik-baiknya ya. Profesi yang dipilih itu udah ada passion kita disitu gitu. Oke. Itu sebaik-baik profesi. Oke. Itu pesan-pesan. Iya. Lancar lah ya. Untuk melakukan pekerjaan itu. Iya. Udah gak kerasa nih mas. Kita sudah ngobrol-ngobrol. Oke. Semoga tayangan hari ini juga bisa menginspirasi pemirsa dirumah. Amin. Nah mungkin pemirsa yang bisa kita simpulin dari episode kali ini tuh. Kita tuh harus bisa berani meninggalkan zona nyaman kita ya mas ya. Belum tentu zona yang tidak nyaman itu membawa bencana atau yang bikin gak enak buat kita. Tapi contohnya seperti mas Mecha. Bisa berani meninggalkan zona nyaman. Tapi malah bisa sukses di zona itu ya mas. Iya. Oke. Nah pemeriksa tetap saksiin sosok di setiap hari Rabu. Tentunya di Binus TV di www.binus.tv. Akhir kata saya Samuel bersama mas Mecha. Terima kasih. Bersama seru kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah inilah terakhir perform dari mas Mecha. Silahkan. Selamat menikmati. Emuasa menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton